Oke kawan-kawan, jadi ini gue lagi nervous di Honda biasa ya, Honda roda mitrales tadi, jadi keluhan untuk shock belakang ini ya, barusan gue dibilangin sama mekaniknya, khususnya sama yang disini sih, yang jaga disini, jadi untuk masalah shock breaker ini, ini katanya ada pergantian ya, tadi gue dimintain data, data STNK, KTP ya untuk didata, jadi nanti ada pergantian shock breaker ya, ini sangat luar biasa sekali sih, kalau menurut gue, jadi nanti ada pergantian shock breaker, ya nanti mudah-mudahan aja, ada jalan keluarnya ya, nah ini dia nih, kayaknya di bawah nih, Oke ini, wah luar biasa banget nih, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan ini ya kelihatan ya baru nah seperti ini gak jauh beda sih shocknya ini sama yang sebelumnya itu cuman katanya ada ini ya di covernya ini ya liat ya di covernya ini katanya sih agak agak dinaikin atau gimana gitu pokoknya tadi penjelasannya gitu sih ya pokoknya nanti kita review aja review perjalanannya oke kita review pas jalanan nanti ya oke kawan-kawan jadi ini udah diganti ya gantinya juga lumayan cepat sih gak sampai 1 jam nah jadi gantinya itu cuman bongkar ini ya ini sama bodi kiri kanan ya sampai sini nih nah terus diganti ininya ini juga lumayan cepat sih gantinya nah ini shocknya ini beda ya sedikit beda sih dengan yang awal kalau sekilas sih masih sama ya cuman perbedaannya disini nih di covernya ini katanya itu di covernya itu agak agak yang dulu itu kan dia agak-agak miring gitu ya katanya sih katanya sih katanya itu perbedaannya di cover terus miring nah covernya ini sekarang juga gua lihat sih juga berbeda sih dari yang dulu itu dari yang awal itu kayaknya covernya ini agak pendek ya nah terus juga tadi dari AHM ke sini gua tuh ngetes ya ngetes tanpa helm biar kelihatan biar biar denger langsung ya biar denger kalau pake helm kan agak-agak gak kedengeran nah itu gua tes biar denger langsung bener sih suara jeduk-jeduknya udah gak ada sama sekali gua gua paksa lewat jalanan rusak pada saat pelan pada saat sedang pada saat kencang juga itu jeduknya itu udah agak menghilang bahkan udah menghilang total sih kan yang menjadi masalah itu di jeduk-jeduk sama di seret-seret-seret itu pada saat boncengan nah terus untuk bunyi seret-seretnya itu gua rasa itu harus dites dengan berboncengan sih karena kalau sendiri dulu juga bunyi itu pada gak muncul kalau sendiri tapi kalau berboncengan itu muncul berasa tapi gua rasa sih udah gak udah gak bunyi ya mungkin udah gak bunyi soalnya nah disininya ini bunyi seret-seret itunya kan itu dari cover ya cover sentuhan dengan ini ulir-ulirnya itu nah ini kayaknya covernya ini udah mungkin udah dipangkas atau nah ini covernya ini beda loh bener-bener beda sih dia disini nih dulu itu covernya kayaknya agak turun disini nih ya mungkin nanti temen-temen reviewer lain bisa nilai ya perbedaannya tadi gua juga lupa foto lagi ya antara perbedaan ini dengan yang oh nanti kita lihat di video-video kita aja deh gua kan juga punya video yang tentang shockbreaker yang awal kita lihat oke kita jalan aja yuk untuk review selengkapnya nanti review penggantian shockbreaker ini yang lengkapnya nanti gua bikin video selanjutnya deh ya nah ini gua lagi di kalian pada tau lah pasti nih orang bekasi khususnya bekasi timur tambun nih pada tau pasti ini dimana nih ini tempat gua lokasi syuting ya syuting disini nih mengenai pemasangan sepedo terus konten membahas ini apa namanya helm ya PCX mendapatkan helm seperti apa terus udah ya kayaknya ini gua ngonten disini tuh enak gitu sepi gitu dan kalau udah azan itu ya tinggal ke samping aja nih sholat nih ini udah direnovasi nih ini masjid paling paling besar di Duku Bima ini luar biasa ya nah jadi gua ngerasain ya gua ngerasain kita tutup aja ya visor gua ngerasain untuk maka PCX dengan shock lama dan shock terbaru ini shock penggantian itu langsung berbeda sih langsung terasa bedanya bedanya adalah di nah seperti jalan-jalanan gini kan agak agak naik turun agak naik turun nih nah berbedanya itu pada saat naik pertama kalinya itu dia di shock belakangnya begini-gininya dia itu agak main daripada yang sebelumnya kalau sebelumnya itu sebenarnya gak nyaman sih yang di pertama itu dan ini gua ngerasain lumayan enak sih dan nyaman gitu ya pokoknya suara-suara jedak-jeduk itu jeduk-jeduk ini pas lawat jalan rusak itu itu udah gak ada sama sekali yang gak bikin nyaman kan disitu ya yang gak bikin nyaman itu kan di jedak-jeduknya itu dari suaranya itu agak berisik ini kan lawat jalan ini kan biasanya kalau yang lama itu jeduk-jeduk kayak lewat ini loh jalanan hancur kayak gini-gini nih ya itu udah nyaman ini udah-udah gak ada suara nah tuh kayak gitu tuh jalanan gitu gua terabas itu biasanya ya kalau di Pitch X shockbreaker yang lama itu itu bunyi jeduk-jeduk yang gak bikin nyaman sih suaranya sih jeduk-jeduk gitu dan kalau ini suara jeduk-jeduk itu udah gak ada gua gak tau itu pengaruh dimananya ya soalnya kan kalau gua liat sih sekilas ya sama cuman bedanya di covernya doang dan abangnya juga bilang di covernya doang yang beda covernya kayaknya sedikit agak dipangkas gitu ya ini enak-enak ya enak banget sih menurut gua ini lebih nyaman jadinya lebih nyaman dari yang kemarin nah ini apa ya ini sesuatu yang luar biasa ya dari AHM ini jadi dia itu langsung respon cepat ada keluhan-keluhan ini itu langsung diganti secara gratis loh jadi secara gratis ya luar biasa pemasangannya juga secara gratis gak ada bayar apapun gua itu kan tadi servis ganti oli jadi servis masih gratis ganti oli yang kedua itu bayar dan gua total cuman bayar ganti olinya aja 54 ribu apa 57 ribu ya sekian segitulah dan terus untuk servis kan gak bayar emang terus untuk jasa pemasangan shockbreaker ini kan juga lumayan luar biasa ya apa namanya bongkar-bongkar gitu kan juga lumayan menguras tenaga itu gak itu tetep gratis bener sih mantep lah ini AHM keluhan-keluhannya langsung diatasi oke lah ya sekian sampai situ aja ya gua ingin ke Grand Wisata nih jadi gua ingin nge-review ya nge-review di Grand Wisata kalau video ini singkat-singkat aja ya karena udah panjang sih videonya dari awal tadi ya di AHM jadi untuk video selanjutnya jangan lupa ditonton untuk review shockbreaker yang terbaru ini ya oke sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh danJu11 yang bah se belukang saat ada なるほど sebelum SCP watermelon ona saya ỏ